Intro Wahai semut-semut, selamatkan diri kalian Masuklah ke dalam sarang kita, agar tidak terinjak oleh pasukan yang akan lewat Nah sahabat muhibah, penasaran kan dengan kisah tadi? Namun sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Arshila Zahidah Meka, kelas 1 Noh SD Muhammadiyah 1 Bajar Negara Kali ini saya akan membacakan buku kisah semua dan Nabi Sulaiman Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang berkendara bersama pasukannya Mereka berbaris rapi dan tertib di bawah komando Nabi Sulaiman Beberapa saat kemudian, mereka sampai di suatu lembah yang ditinggali oleh para semut Mengetahui kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya, salah satu semut pun berkata Wahai semut-semut, selamatkan diri kalian Masuklah ke dalam sarang kita, agar tidak terinjak oleh pasukan yang akan lewat Semut-semut itu masuk ke dalam sarang dengan cepat Nabi Sulaiman mampu mendengar ucapan mereka Beliau meminta pasukannya untuk berhati-hati saat berjalan Agar tidak menginjak para semut Semut pun berkata, Alhamdulillah kita selamat Nabi Sulaiman sangat bersyukur diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mendengar dan berbicara dengan hewan Semut-semut pun mengakumi kehebatan Nabi Sulaiman dan juga kebesaran Allah Nah sahabat muhibah, pesan hikmah dari kisah ini yaitu Keistimewaan Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan hewan adalah kuasa Allah Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghandaki Kita harus senantiasa memuji kebesaran Allah dan bersyukur segala pemberiannya Sekian dulu teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh